Intro Bagi kalian yang belum menonton part 110, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru. Dan seperti biasa, jangan lupa siapkan kopi hitam, kopi susu, kopi kendil, kopi kapal api, kapal terbang, terserah ludah maunya apa, serta pakai headset biar lebih nyaman mas bro. Baiklah para jemaah sekalian, di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bahwa Boruto berhasil menemukan Hidari yang asli dan menyarangnya dengan rasengan Uzu Hiko. Namun ternyata, Kode datang dan memegang tangan Boruto. Boruto mengakibatkan rasengan Boruto tidak mengenai tubuh Hidari. Boruto pun kaget karena Kode datang. Boruto pun menendang Hidari dan melepaskan tangannya dari Kode serta mengatakan, Ternyata kau Kode, kau merindukan ku ya, hingga kau menjemputku ke sini, kata Boruto. Kode pun menjawab, Yah, mau bagaimana lagi, musuhku hanyalah kau seorang. Jadi aku tidak ada pilihan lain selain menjemputmu Boruto. Dan kau pasti temannya Jura kan? Hidari pun mengatakan, Yah kau benar, nambaknya Jura telah melakukan sesuatu kepada tubuhmu. Kode pun menjawab, Kau benar, awalnya aku pun tidak tahu. Tapi berkat dialah, aku bertambah kuat. Dan ini momen yang tepat bertemu denganmu. Aku ingin sekali mengalahkannya. Hidari pun menjawabnya, Jadi kau ingin kita mengalahkannya bersama? Baiklah, aku akan menerima tawaranmu mengalahkan Arsosuki Boruto. Dan akhirnya dengan kemunculan Kode, Dia beraliansi dengan Hidari. Boruto merasa tidak ada masalah. Namun dia akan jauh lebih kerepotan harus melawan mereka berdua sekaligus. Dan Boruto pun mengatakan, Yah sudahlah, ini sudah kuprediksi jika Kode akan mengejarku sampai di sini. Momosuki pun mengatakan, Oi Boruto, jika saja kau menggunakan kekuatan karma, Maka kau bisa mengalahkan salah satu dari mereka dengan cepat. Boruto pun menjawab, Tenang saja momo-chan, Aku akan menggunakannya jika sudah tepat waktunya. Shiba Arsosuki pun mulai tertarik yang akan dilawan oleh Boruto dan menyarankan kepadanya. Boruto, lawanmu sekarang ada dua orang. Kau harus lebih waspada, Karena yang bernama Hidari belum mengeluarkan semua kemampuannya. Boruto pun menjawab, Baiklah Shiba, terima kasih atas saranmu. Jika aku terpojok, mungkin aku akan mengeluarkan kekuatan karma. Kemudian daripada itu, Kode maju dengan cepat dan mengubah tangannya, Menjadi senjata alat ilmiah seperti kawaki dan menebas ke seluruh area, Dan muncullah angin yang tajam akibat tepasan Kode, Dan menuju ke arah Boruto. Boruto pun menggunakan katananya untuk menahan berbagai efek serangan tebasan angin Kode. Dan Hidari pun terbang mengeluarkan semburan api hingga menutupi area tersebut. Boruto pun menjauh dari tempat itu dan terbang ke atas. Dan kita ke tempat Sarada berada. Orochimaru pun sudah sadarkan diri, Hanya saja Kasin Koji yang belum sadar. Sarada pun mengatakan, Boruto sudah ada di sini. Sekarang dia sedang bertarung dengan Hidari sendirian. Orochimaru pun terkejut. Jadi karena itulah aku bisa sadar karena telah ditolong olehmu Sarada. Terima kasih. Tapi untuk sekarang pergilah dan bantu Boruto, Agar menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Sarada pun menjawab, Tapi paman Kasin Koji belum sadarkan diri. Orochimaru pun mengatakan, Biarkan saja, Biar aku yang akan merawatnya. Aku juga bisa menggunakan jutsu penyembuh. Apalagi kita tidak tahu di mana mereka menyembunyikan Mitsuki dan yang lainnya. Jadi bantulah Boruto agar misi ini cepat selesai. Dan pada akhirnya, Sarada menuju ke tempat Boruto bertarung untuk membantunya. Serta mengatakan, Baiklah aku bersumpah akan menyelesaikan pertarungan ini dengan Muhidari. Karena kejadian serangan besar tadi, Sekarang aku bisa mengakses kekuatan Mangikyo Saringanku. Dengan perkataan Sarada, Ini membuat kita semakin mengetahui, Bahwa dia mempunyai kekuatan baru atau bisa mengakses kekuatan Mangikyo Saringannya. Jadi, kita benar-benar akan melihatnya di pertarungan Sarada melawan Idari. Dan jangan lupa teman-teman, Bahwa di tempat lain, Kawaki sedang bertarung dengan Jura. Dengan Kawaki melempar kode keluar dari dimensi, Akhirnya dia bisa bertemu dengan Boruto dan bertarung. Kawaki pun bisa bertarung satu lawan satu dengan Jura. Itulah alasan Kawaki melempar kode keluar dimensi, Dan tidak sengaja bertemu dengan Boruto. Kemudian kita ke tempat Boruto yang sedang terbang ke atas, Mengindari serangan kode dan Idari. Idari pun memanjangkan elemen petirnya, Seperti tongkat kerasakti ke arah Boruto. Boruto pun menahan tongkat petir itu dengan pedangnya, Namun Boruto terdorong mundur karena dorongan yang besar. Kode pun dari arah belakang bersiap menyerang Boruto. Boruto pun berlari maju di atas tongkat petir Idari, Dan lolos dari serangan kode. Serta menggunakan surikan melempar ke arah Idari, Idari pun mengindarinya dengan mudah. Namun surikan itu adalah Bunshin, Dan berubah menjadi Boruto. Boruto pun bersiap menyerang Idari dengan elemen petirnya, Atau Rakiri, Atau Shinden sama aja yang penting petir. Namun kode muncul dari tubuh Idari, Karena semua siluman Ego Jubi memiliki tanda cakar kode. Kode pun menahan serangan Boruto, Dan ternyata itu Bunshin, Boruto yang asli yang sedang berlari di atas tongkat sakti milik Idari. Boruto pun mengeluarkan elemen petir yang sama, Dan memanjangkan seperti tongkat keras sakti. Kode dan Idari pun terkena oleh serangan Boruto. Walaupun begitu, Nampaknya mereka berdua sengaja terkena oleh serangan Boruto. Dimana kode memegang tongkat petir Boruto, Agar Boruto tidak bisa bergerak kemana-mana. Di sisi lain ternyata tubuh Idari menembus serangan Boruto. Dan itu adalah bayangan Idari. Dimana Boruto takkan bisa menyentuh bahkan menyerangnya. Boruto pun berpikir kemana dia pergi. Dan tiba-tiba ternyata di atas ada Idari yang akan menyerang Boruto. Boruto pun melepaskan tongkat elemen petirnya, Dan akan menahan serangan Idari. Tapi insting Boruto mengatakan yang berbeda. Akhirnya Boruto memilih untuk menghindari dan mundur menjaga jarak darinya. Tapi dari bawah ada Idari yang lain mengeluarkan semacam tali berwarna hitam, Seperti anime Seido Garden. Boruto pun tertangkap dan tubuhnya dililit oleh tali hitam tersebut dengan kencang, Sampai-sampai dia tidak sempat untuk menggunakan Hiraishi no Jutsu untuk berpindah tempat. Idari pun mengatakan, Koda ini saatnya serang Ortsutsuki Boruto. Koda pun dengan bangganya bersiap akan menyerang Boruto. Koda mengeluarkan tangan yang besar seperti siluman bak yang bisa mengubah tangannya seperti mulut buaya. Tapi kali ini Koda mengubah tangannya menjadi seekor badak, Dan maju menerjak agar culanya mengenai Boruto. Boruto pun bisa berpindah alam dan mendapatkan gelar almarhum. Boruto pun tidak bisa mengerakkan tangannya untuk menggunakan Hiraishi no Jutsu, Dan mengatakan, Apakah ini saatnya aku menggunakan kekuatan karma? Sial, aku tidak ingin menggunakannya, kata Boruto. Dan saat badak bercula itu tepat di depan mata Boruto, Ada serangan berwarna hitam ke arah bedak tersebut. Dan Koda pun merasa kesakitan. Kemudian dia membuang tangan badaknya, Sialan apa yang terjadi, kata Koda. Ternyata itu adalah serangan dari Sarada dan mengatakan, Jika saja kau tidak membuang tanganmu, kau akan menjadi almarhum Koda. Itu adalah api amaterasu dari kebangkitan kekuatan Mangikyo Saringanku. Terima kasih telah menonton!